selamat menikmati persamaan tersebut kali ini kita menggunakan metode diferensiasi numerik forward atau diferensiasi numerik maju nah langsung saja saya aplikasikan pada matlab nah begini tampilannya dimana pertama saya menuliskan perintah untuk menuliskan masukan fungsi non-linear atau fungsi yang akan kita cari nilai turunannya lalu saya beri label untuk persamaan yang saya akan tulis yaitu S sama dengan eksponen X atau E pangkat X min X min 2 lalu saya perintahkan untuk menampilkan S nanti di common window setelah itu saya berikan data bahwa ada X1, H dan maksimal literasi untuk XI ini adalah nilai X yang saya duga yang saya duga yaitu 0,1 lalu ada H ini adalah rentang atau bisa dibilang selisih antara XI pada iterasi tertentu dengan XI pada iterasi selanjutnya nah maksimal iterasinya saya ambil 16 untuk H nya 0,1 ya setelah itu saya perintahkan untuk membuat label ether X dan forward forward ini adalah hasil label untuk hasil perhitungan menggunakan metode forward ini nah setelah itu ada syarat dimana untuk I nya adalah nilai 1 sampai dengan max it lalu H.ma H.ma ini hanya label yang saya berikan untuk hasil perhitungan menggunakan metode diferensiasi numerik maju ini atau forward ini lalu mencantumkan persamaannya lalu XI dan H nya dimana XI saya beri label HX dan H.ma atau hasil perhitungannya saya beri label Y1 lalu saya perintahkan untuk membuat plot atau syarat plotnya yaitu X terhadap Y1 lalu untuk XI setelahnya setelah XI yang tadi kita tentukan adalah XI plus H lalu saya perintahkan untuk menuliskan iterasinya XI dan H.ma nilai perhitungan yang kita cari nah setelah itu saya nanti akan buatkan grafik atau plot terhadap hasil tadi dengan perintah dengan perintah yaitu judulnya judul grafik tersebut adalah plot diferentiasi numeric dengan X label atau untuk X nya adalah X dan untuk Y label nya adalah F aksen X atau turunan F X yang kita cari lah pokoknya lalu ada legend nya atau plot garis nya yaitu untuk forward nah setelah itu saya berikan informasi atau apa saja yang diperlukan dalam metode forward ini yaitu saya beri label F1 X untuk turunan untuk turunan yang kita cari yaitu div maju function terhadap XI dan H lalu ada XIP ini adalah nilai XI ditambah dengan H lalu F XI adalah fungsi fungsi XI fungsi terhadap XI lalu ada F XIP yaitu fungsi terhadap XIP yang tadi dan F1 X ini adalah label untuk turunan yang kita cari menggunakan rumus yang diberikan oleh metode forward atau metode maju ini yaitu F XIP dikurang dengan F XI dibagi dengan H nah di akhir saya tuliskan persamaannya saya ibaratkan Y persamaan X adalah Y dan Y adalah exponent X min X min 2 nah kita lihat sekarang kita run bagaimana hasilnya nah seperti ini teman-teman hasilnya jadi untuk persamaan exponent X min X min 2 didapatkan hasil turunannya menggunakan metode forward ini dimana iterasi saya ambil 1 sampai dengan 16 tadi ya paling maksudnya lalu X nya ini telah dijumlahkan yang tadi XI pertama telah saya jumlahkan dengan H nya didapatkan hingga maksimal iterasinya nah setelah itu menggunakan rumus tadi pada metode backward forward ini atau metode maju ini didapatkanlah turunannya seperti ini ini hasil turunannya di setiap masing-masing X pada tiap iterasi nah sekarang kita lihat grafiknya bagaimana nah untuk grafik metode backward ini seperti ini teman-teman jadi grafik X terhadap turunan turunan Fx melalui metode forward didapatkan ya jadi seiring dengan makin besarnya nilai X nilai F aksen X juga semakin besar jadi kurvanya ke atas seperti ini nah seperti itu teman-teman kurang lebih apa yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana mencari nilai satu turunan sebuah fungsi tanpa harus menurunkannya menggunakan metode forward sekian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan yang saya berikan dari video ini dapat teman-teman serap dengan mudah kurang lebihnya mohon maaf terima kasih telah menonton teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih